Berbicara soal amanat, Mas Anies, mungkin kita tahu ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pemberitaan baru nanti, persoalan tantangan global, tantangan ekonomi. Kalau Mas Anies bisa menitipkan pesan atau prioritas apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diprioritaskan untuk menghadapi tantangan ke depan, apa yang bisa Mas Anies sampaikan? Indonesia menghadapi masalah ketimpangan yang makin hari makin besar. Ketimpangan antara yang kaya dan miskin, yang terdidik dan tak terdidik, antara Jakarta dan luar Jabodetabek, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa. Nah ketimpangan-ketimpangan ini semua tidak boleh didiamkan. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dengan di luar, di Sumatera, di Kalimantan, itu gapnya jauh sekali. Selisihnya hampir 10 tahun. Jadi bukan hanya 5 poin, kalau lihat IPK 5 poin itu, lihat angka itu berapa tahun yang lalu ya, Jawa-Jawa seperti itu. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi ini ketimpangan yang harus diselesaikan. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia akan bisa merasakan persatuan. Akan bisa merasakan kebersamaan, merawatnya itu dengan ada kesetaraan. Belum ada persatuan dalam ketimpangan. Dalam satu kampung saja. Kalau timpang itu sulit bersatu. Satu keluarga saja, kalau timpang sulit bersatu. Nah Indonesia, kita ingin negeri ini makin kuat, makin makmur semuanya. Karena itu ketimpangan ini harus menjadi prioritas utama. Nah strateginya tentu nanti akan ada. Tapi ini salah satu masalah utama. Kemudian peningkatan kualitas manusia. Kesehatan, pendidikan, itu penting sekali untuk meningkat kualitasnya dan aksesnya. Supaya orang tua dimanapun ketika menyaksikan anaknya bermain di usia belia, Sambil dia bisa membayangkan mudah-mudahan ini anak saya satu saat nanti bisa menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Kenapa? Karena sekolahnya bagus. Kesehatannya terjamin. Tapi kalau orang tua-orang tua itu menyaksikan anak-anaknya, Apalagi hidupnya sedang sulit. Anaknya akan mengalami seperti dia lagi. Itulah yang menimbulkan perasaan hopeless. Nah kalau kesehatan baik, pendidikan baik, Maka seberat-beratnya hidup orang tua, Dia tahu anaknya akan punya masa depan yang lebih baik. Itu menurut saya salah satu hal yang penting.